Sejarah all-time high Bitcoin dari 2009 sampai 2022. Harga Bitcoin bisa naik turun hingga 15% dalam waktu beberapa jam saja. Bitcoin tercatat sudah mengalami siklus bear and bull. Mari kita bahas bagaimana Bitcoin yang telah beberapa kali crash, bisa kembali bangkit dan menyentuh titik tertinggi sepanjang masa atau all-time high baru. Juni 2011, Bitcoin mencapai ATH di 32 dolar. Sejak diciptakan pertama kali di 2009, Bitcoin mengalami lonjakan pertamanya di Juli 2010, naik ke level 0,09 dolar. Bullrun pertamanya melambungkan Bitcoin hingga 3.000% dan berhasil mencapai ATH pertama di 32 dolar pada Juni 2011. Tahun berikutnya di 2012 pergerakan Bitcoin cenderung sideways di 13 sampai 14 dolar. November 2013, Bitcoin mencapai ATH di 1.000 dolar. Pada 2013 terjadi bullrun yang membuat Bitcoin melesat cepat ke 100 dolar. Lalu menjelang di akhir 2013, Bitcoin menyentuh ATH hingga 1.000 dolar. Hal ini membuat para pakar teknologi dan keuangan terheran-heran. Mengapa aset baru yang berbeda ini bisa memiliki nilai? Di tahun ini juga sedikitnya ada 50 kripto baru yang muncul. Salah satunya Dogecoin. Pada Desember 2017, Bitcoin capai ATH di 20.000 dolar. Setelah beberapa kali crash di tahun ini, Bitcoin buktikan eksistensinya sebagai aset tahan banting. Bullrun ketiga di 2017 berhasil melonjakan harga Bitcoin sebesar 2.000% yaitu di angka 20.000 dolar. Hal ini memicu ledakan initial coin offering dan diikuti kenaikan harga signifikan di hampir semua mata uang kripto. Di tahun ini juga, exchange kripto mulai menjamur. Salah satunya ada yang sampai menguasai volume perdagangan hingga 12 miliar dolar per hari, yaitu Binance. Pada April 2021, Bitcoin mencapai ATH di 64.000 dolar. Adopsi kripto dan blockchain yang semakin cepat dan masif di 2021 sangat mempengaruhi harga Bitcoin, hingga Bitcoin mengalami 2 kali ATH. ATH pertama dicapai pada April 2021 tembus ke level 64.000 dolar. Untuk pertama kalinya, pasar kripto berhasil melewati kapitalisasi pasar 1 triliun dolar. Pada November 2021, Bitcoin mencapai ATH 69.000 dolar. Di pencapaian ATH kedua di tahun yang sama ini, Bitcoin semakin membuktikan dirinya sebagai aset yang bukan sembarang aset. Saat itu, Bitcoin diperdagangkan di harga 69.000 dolar, dan kapitalisasi pasar kripto sudah mencapai 3 triliun dolar. Sepanjang tahun ini, ekosistem kripto dan teknologi blockchain semakin berkembang. NFT, GameFi, dan Metaverse meraih popularitas tinggi dan berhasil...